Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru untuk menonton semua bab, mulai bab 1 sampai bab saat ini. Silahkan klik menu playlist atau cek link playlist pada kolom deskripsi video ini. Bab 31 Pil Penerobos Spirit Kelas 4 Nih, Justin Chu mengeluarkan sebuah kotak kertas bekas dan berkata, disini ada belasan butir pil yang aku jadikan sampel untuk kalian. Jika kamu merasa baik, kamu boleh hubungi aku besok. Usai berkata, Justin Chu langsung melangkah besar meninggalkan tempat. Molly, siapa orang itu, benar-benar orang gila. Melihat Justin Chu si pembawa sial pergi jauh, Helen Liu baru berani berkata. Setelah itu, ia langsung menghubungi orang untuk mengantar jenazah Martin Zhou ke keluarga Zhou, serta Seth Niri pergi menjelaskan kejadian tersebut. Di kota Maple, keluarga Zhou ini memiliki keberadaan di bawah keluarga Chen. Justin Chen yang langsung mencekik mati tuan muda besar keluarga Zhou pun membuat Helen Liu sakit kepala untuk bagaimana mengatasinya. Biar rumah lelang Song kita hanya melelang pil keluarga Chu. Mendengar apa yang dikatakan Molly Song, Johan Song selaku paman besar Molly Song langsung memandang orang di depan matanya dengan tak percaya, kemudian tersenyum berkata, Molly, apakah ini permintaan dari Justin Chu si orang keluarga Chu gila itu? Aku tahu Justin Chu itu gila, tapi aku tak menyangka juga kalau kamu sudah gila. Hanya melelang pil satu apotek saja. Itu sama saja berarti menyinggung semua apotek di kota Maple. Kalau tidak bodoh, mana mungkin bisa melakukan hal-hal bodoh seperti ini? Paman besar, Justin sudah membawakan sampelnya, coba Anda lihat dulu, siapa tahu sampel pil obatnya bagus dan lebih unggul. Molly Song tetap keras kepala dan memberikan saran. Sudah. Di kotak kertas bekas seperti ini, ada pil obat bagus apa? Johan Song melangkah besar keluar dari ruang tamu dan berjalan keluar. Kemudian ia mendadak berhenti, lalu berputar badang melirik Molly Song. Pandangannya menjadi suram, lalu berkata, Molly, adikku pergi di umur yang muda, kalian ibu dan anak juga sudah begitu lama di keluarga Song dan menerima banyak keuntungan keluarga Song. Kamu sudah menjabat sebagai wakil CEO rumah Lelang Song untuk waktu yang lama juga, aku lihat sudah seharusnya diserahkan kepada adik sepupu laki-lakimu, alias putraku. Lagi pula kamu itu seorang wanita, suatu saat akan menikah. Saat itu, harap kamu jangan ikut campur bisnis keluarga Song kita. Selesai berkata, Johan Song langsung pergi begitu saja tanpa menoleh balik sama sekali. Mengapa kalian semua bisa begitu jahat? Molly Song menangis. Lah mendadak sangat merindukan almarhum ayahnya, orang yang benar-benar perhatian dan menyayanginya. Di depan gerbang kediaman keluarga Song, seorang pria tua berpakaian congsam turun dari sebuah sedan mewah. Tetua Wei, akhirnya Anda datang juga. Ujar Johan Song sambil membungku badan. Tetua di hadapannya adalah Logan Wei, selaku wakil ketua asosiasi pengobatan tradisional Kyushu. Ilmu pengobatannya sangat hebat, ia dan Yanto Song selaku ayah Johan Song adalah teman seperjuangan. Di negara Kyushu, mereka berdua pernah mengalami mati hidup bersama, sehingga adanya hubungan ini, Johan Song baru bisa mengundang tetua Wei untuk memeriksa tubuh ayahnya. Beberapa tahun tidak bertemu, mengapakah Kyanto menua seperti ini? Logan Wei tengah memandang Yanto Song yang terbaring di atas ranjang, berujar penuh emosional. Saat ini, Yanto Song tampak pucat lemas dan masih belum sadar, sehingga tubuhnya menjadi sangat kurus. Tetua Wei, setahun lalu, ayahku mendadak mengurus banyak, ia jadi sulit makan juga. Aku sudah mencari banyak dokter hebat, namun mereka semua tidak dapat mengobati ayahku. Setahun berlalu, tubuh ayahku pun jadi semakin parah. Melihat ia makin parah, aku sungguh tidak berdaya lagi, jadi hanya bisa meminta bantuan Anda untuk datang kemari. Johan Song menjelaskan kondisi ayahnya kepada tetua Wei. Logan Wei mengangguk pelan. Melihat kondisi teman seperjuangannya yang tampak sekarat itu, Logan Wei juga merasa sedih. Lah buru-buru memeriksa nadi Yanto Song, setelah berkerut alis berpikir sesaat, ia pun mengeluarkan jarum akupunturnya, lalu memasang 49 jarum di setiap titik akupuntur. Uh, hanya butuh beberapa menit, Yanto Song yang sejak tadi masih belum sadar pun pelan-pelan membuka matanya. Raut wajahnya yang awalnya pucat juga tampak sedikit berwarna. Aku lapar, aku mau makan. Yanto Song akhirnya membuka mulut berkata. Johan Song sangat senang, kemudian buru-buru menyuruh orang memasak untuk Yanto Song. Lalu ia langsung berbalik badan berlutut di hadapan Logan Wei, berujar sembari memandang Logan Wei penuh hormat, tetua Wei, Anda memang dokter ajaib di Kyushu kita. Hanya dengan beberapa jarum, kondisi ayahku pun membaik banyak. Penyakit Yanto seharusnya disebabkan oleh penyakit lama yang tertinggal sewaktu perang, aku sudah menghilangkannya juga, tanpa butuh waktu sehari, Yanto bisa turun ranjang seperti biasanya. Ujar Logan Wei sambil membereskan jarum akupunturnya. Lah sudah terbiasa akan sikap terkejut keluarga pasien yang seperti itu. Biasanya yang berlutut kepadanya memiliki keberadaan tinggi di satu negara, dari kepala keluarga besar satu ibu kota hingga pejabat-pejabat tinggi negara. Jadi ketika seorang putra kedua keluarga Song berlutut kepadanya, ia pun merasa sangat normal. Tetua Wei, aku tahu Anda mau membantu periksa tubuh ayahku, karena kalian adalah teman seperjuangan. Di sini ada sedikit bayaran dariku, di dalam kartu ini ada 2 miliar, harap Anda menerimanya. Selesai berkata, Johan Song menyerahkan selembar kartu ATM kepada Logan Wei dengan hormat. Sudahlah, Kak Kianto adalah teman seperjuanganku, kali ini anggap gratis saja. Aku masih ada urusan lagi, mau pergi menemui seorang teman. Sekarang Kak Kianto masih dalam kondisi setengah sadar, tunggu ia lebih sadar lagi, aku baru datang menjenguknya. Logan Wei berkata santai. Bagi ia, 2 miliar ini bisa diperoleh dengan mudah. Perjalanannya kali ini kemari hanya karena hubungan teman seperjuangan mereka. Melihat Logan Wei bersikeras tidak ingin menerimanya, Johan Song juga hanya bisa menyimpan kembali, lalu langsung menemani Logan Wei keluar bersama. Melewati ruang tamu kediaman keluarga Song, Logan Wei mendadak tertegun, karena ia mencium aroma pil obat, apalagi dengan mencium saja, Logan Wei dapat mengetahui bahwa kelas pil obat ini tidaklah biasa. Pandangannya mendarat pada kotak kertas bekas di atas meja ruang tamu, kemudian ia menghampirinya. Saat ini, Molly Song tengah duduk di samping sana dengan kecewa. Nona, apakah di dalam kotak ini ada pil obat? Tanya Logan Wei. Benar, di dalam sana ada pil obat buatan temanku. Molly Song tahu bahwa Logan Wei adalah tamu terhormat yang dimaksud Johan Song, tapi ia tidak tahu akan identitasnya. Temanmu yang membuatnya. Logan Wei cukup terkejut alkemis ini sangat langka ditemul, maulah cukup paham akan pil obat, tapi ia tidak berhasil menjadi seorang alkemis, bolehkah aku melihatnya? Boleh, silakan lihat. Molly Song membuka kotak kertas itu. Di dalam kotak kertas itu terdapat belasan butir pil obat. Logan Wei pelan-pelan mengambil sebutir dan mengamatinya dengan cermat, lalu menciumnya, dan raut wajahnya langsung berubah, ini adalah pil penerobos spirit kelas 4. Pil penerobos spirit kelas 4. Molly Song juga tercengang. Di rumah lelang Song, kelas pil penerobos spirit paling tinggi yang pernah ia lelang juga hanya kelas 2. Saat itu, pil penerobos spirit kelas 4 itu juga menjadi toko utama pelelangan yang pasti. Jika pil obat ini benar-benar pil penerobos spirit kelas 4, maka sekalinya kabar ini tersebar, pasti akan mengundang banyak kultifator kota Mepel hingga Lingzu datang kemari. Johan Song di samping juga tercengang, tentunya ia tahu jelas apa maksudnya dengan pil penerobos spirit kelas 4 ini. La juga memandang Molly Song dengan mata melotot, lalu mengambil sebutir pil obat dan melihatnya dengan cermat. Meskilah tidak seperti Logan Well yang sangat paham akan pil obat, tapi ia juga dapat melihat bahwa pil obat tersebut tidaklah biasa. Bisa-bisanya membuat pil kelas 4 seperti ini. Di mana temanmu ini? Aku harus menemuinya. Menemui seorang alkemis di Kyushu hampir sama persis dengan memenangkan lotere. Apalagi menemui alkemis yang dapat membuat pil penerobos spirit kelas 4, itu benar-benar sangat langka. Melihat Logan Well yang begitu semangat, Molly Song sangat terkejut, kemudian tertegun sesaat baru berkata, sekarang aku bawa Anda pergi menemuinya. Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru.